Intro Balik lagi di Pagi-Pagi Pasti Pagi Happy Guis Instagram buat pemirsa yang ada di rumah Diberikan komentar kalian ternyinyir Tapi tetap sopan ke Instagram kita Pagi Happy Trans TV 3004 Iya Erian tidak mengakui anak Kamu Apakah kamu mencoba Mengajak dia untuk tes DNA Iya malah aku yang ngajak duluan Iya Karena dia ragu Tanggapan dia ayo Ada chatnya kok nanti Ada chatnya Ada bukti chatnya Oke Namun ada pernyataan dari L. Ryan Iya Dia yang bilang justru nih Si L. Ryan ini bilang Bahwa katanya Kamu tuh yang mau tes DNA Katanya kamu tuh yang takut Nah kita lihat nih ya Cekedut Yang ini ada foto Sama anak Kalau foto ini Foto ini belum nikah Yang Yang Rambutnya masih botak Nah ini ada wanita marah-marah Di account ini Itu gimana tanggapan kamu Biasa aja sih biasa Karena netizen kan ada Pendapat masing-masing Dan saya juga gak terlalu ambil pusing Buat Mereka komentar apa aja Jadi kamu jalani aja Iya jalani aja Nah tapi justru Ini Yang menjadi Saya akhirnya Harus tanyakan Kamu sendiri merasa tidak Bahagia kan Pernikahan itu Tapi kamu merasa itu adalah bukan anak kamu Tapi kalau suatu saat terbukti itu anak kamu bagaimana? Saya cuma minta satu kok sebelumnya sama dia Apa? Tes DNA Sudah dilakukan atau belum? Dia gak mau Nah disitu Tapi kalau seandainya dia mau melakukan yang di anak kamu Tapi gak apa Sepenuhnya kamu Iya Mau tanggung jawab? Iya Saya udah bilang sama keluarga Oke Seandainya Yang bersangkutan menonton Apa yang ingin kamu katakan? Bicara baik-baik Udah dewasa Jangan terlalu Banyak omong di Social media Lebih baik action lah Nah dari pernyataan Jangan banyak omong di social media Lebih baik action Jangan banyak omong Betul sekali ya Ih Nah Kalau kamu bilang Jangan banyak omong di social media Nah action kamu apa? Kamu sendiri malah ngomong bohong Diundang di TV Kamu pikir Ini matan istri kamu Tidak akan diundang di TV Halo Laki-laki Kamu salah Asal kamu tahu Penonton pagi-pagi Pak Sepi Kebanyakan adalah ibu-ibu Dan ibu-ibu itu gak suka sama laki-laki Yang pelin-pelin tidak punya pendirian Dan kamu tahu Disini semua orang adalah Pembela istri yang sah Dan makanya pagi-pagi Pak Sepi ini Jadi program nomor satu Karena kita adalah Pembela istri yang sah Nomor satu Di Trans TV Ayahnya dia bilang segala macam ke aku Tenang yang gelisah itu hanya untuk menutupi kebohongannya Mencoba tenang Dari gesturnya tadi apa yang Mbak Mejen lihat? Mencoba tenang tapi gelisah Walaupun pura-pura tenang Menenangkan kalem tapi tak gelisah itu Menutupi Menutupi apa? Menutupi asal lembel lambungnya Pak Pei Enggak lah Menutupi Bisa ngomong kau Mana chat? Ada Walaupun bukti chat juga bisa di edit ya Coba kita lihat Tapi nanti gue akan buktikan Tapi susah Pak Pei Kalau chat kayak gini susah ngeditnya Mana? Itu yang putih siapa tuh? Oh ini Rian Hidayat Siapa Rian Hidayat? Oh Rian Hidayat? Ini nama aslinya dia? Oh nama aslinya dia Rian Hidayat Iji dari aku Udah gue yang putih ya Yang putih ya Iya mam yang iji mam Iya Anak siapa? Gue ketawa Seakan-akan Lu yang tau segalanya Luar biasa Hah? Hah? Gak pernah kelar ngomong sama lo Sampai semua kebuktian ini benar Anak lo Siap-siap malu sama semua Ngomongan lo di chat ini Ha 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 Hestena aja sekarang Berani gak lo? Masih jadi pengecut kan? Kalau masih jadi pengecut Jangan sosok ketawa Kayak lo juga fix Kayak lo juga fix tau Kalau ini bukan anak lo aja Gak punya apa-apa Sama gak bisa apa-apa aja Belagunya sampe bisa ketawa-ketawa ya Tiati Ketulah sama omongan sendiri He Ayo Gue tunggu Gak gitu Itu kan senang hati Duit aja gak punya So minta tes DNA Siapin dulu duitnya sama nyalinya Halo Gue minta duit buat kontrol Kalo aja segala bilang ATM limit Lagunya gak kuat deh Hubungi gue kalo udah siap duitnya buat tes DNA Kalo ini emang bukan anak lo Gue ganti tuh duit Sans Bye Sorry Gue gak Lalu saja sendiri Gue tinggal terima bersih Kalo bener Buit lo bakal gue ganti Dan satu lagi Harus di tempat yang netral Oh Baik Gue tau tempat yang netral itu dimana Kita akan memfasilitasi untuk tes DNA disini Iya 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 disini Karena waktu dulu Waktu Vicky juga ditantang tes DNA Sama siapa Sama si cewek itu Ya itu Kita mau bayarin disini Disini Tapi gak mau Tapi sekarang gak mau Iya kan Disini host pagi-pagi Pak Sepi Kayak semua Cuman tes DNA arusan kecil Iya Berarti kalo tes DNA itu Ceweknya diliat gitu maksudnya Oke Tes DNA itu bisa dari mana Dari rambut Iya Iya Nah sekarang ini Udah canggih dunia kedokteran Bill Nah sekarang ini ada foto Perbandingan antara L. Ryan sama anaknya Namun kalo di kita Di TV Anda di blur Namun saya punya fotonya Siti Wulandari Siti Wulandari itu siapa? Nah menurut Bama Ejen Ini kan jelas-jelas ya Ada fotonya dibandingkan Di compare antara L. Ryan dengan Nah dari matanya pertama Kalau yang nomor 2 Jelas-jelas mirip banget ini Pak Ini gambar yang kedua Ini jelas mirip banget 99,99% mirip banget Dan itu pasti anaknya Mohon maaf ini cewek cowok Oh iya cowok Ganteng ya kayak gue Eh Lu ganteng dimana Bill Iya 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 Oh jadi nama aslinya dia adalah Rian Hidayat ya Ini gambar yang kedua mirip banget ini Ini ada Rian Hidayat Dan jadi menurut Mbak Mejan Ini adalah anaknya 99,9% anaknya Papi Anaknya Rian Kalau mau liat foto aslinya Ada di account IG-nya Lambe Turah ya Iya Di IG-nya Lambe Turah ya Oke Nah akhirnya kamu mengajukan Akhirnya kamu mengajukan Minta cerai Karena katanya El Ryan ada wanita lain Waktu itu Iya Tau dari mana? Yakin apa? Apa cuma asal nudu doang? Apa kamu yang cemburu buta? Aku sempat telepon perempuannya kok Aku sempat telepon perempuannya Dan dia mengakui Tapi dia minta maaf sama aku Karena dia gak tau Status pernikahan aku Gak tau? Iya Ini perempuan ini pemain sinetron juga atau? Bukan Bukan Cabe-cabean kah? Bukan juga Bukan Oke Terus apa benar katanya ada Atau I'm Boiler KDRT? Iya Itu pertimbanganku buat minta cerai Minta pisah sama dia tuh banyak faktornya sih KDRT itu seperti apa? Maksudnya jangan kamu juga ngarang-ngarang nih Iya Tahunnya udah dicolek doang Mau bilang KDRT lagi Aku udah ngasih bukti foto Dan chatnya juga sih ke Ini ke kru Tapi KDRT itu bukan hanya pemungkulan loh Sebenernya dari kata-kata itu Kata-kata pasar ya Makin-makin juga Malah lebih sakit dibanding KDRT Tunggu ada buktinya Ada buktinya Bulat? Ada Oke kita lihat langsung aja ya Cek hidut Cek hidut Ini yang mana nih? Ini chat aku Sama dia? Sama dia Aku minta dia buat Bawa aku ke rumah sakit Oh oke gue yang cewek lagi Dalemnya retak El Bukan cuman memarah Gwen Lagi ngapain? Kamu tau retak dari mana? Emang udah Ronson? Ya gak apa-apa kalau kamu mau ngadu juga ke keluarga kamu Tuh aku udah emang jelek di mata mereka Oh batas pikiranmu Aku udah gak tau lagi harus ngomong apa Aku cuman mau ada yang bisa buat kamu sadar Ingat orang bukan dari hal-hal jeleknya aja Ingat kebaikan orang ke kamu Karena hal-hal jelek akan selalu ada Hal baik bisa dilupain gitu aja sama kamu Heh Aku kan cuman nanya Semua pertanyaanmu seharusnya udah kamu tau jawabannya Lo Elvi suka isi Ember Kalau emang selama kamu gak pulang Kamu introveksi diri dan nenangin diri Bukan main cabe-cabean Cukup Dijawab seadanya aja Kalaupun tanganmu sakit Aku mau bawa kamu berobat Harus pake uang Tau sendiri kondisi aku gimana Miskin ternyata Gak punya uang Oh jadi dia melakukan apa sampe seperti ini Dijubit apa Jadi aku ditonjok sih sama dia Ditonjok Ini tangan kamu Itu tangan apa kaki Seng? Sasa kali ah Ditonjok tuh maksudnya gimana Itu pas Berarti kamu lepas lagi hamil dong Ini pas udah gak Anakku udah lahir Oh udah lahir Kalau yang ini Emang kalau yang ini Emang ada yang lain lagi? Ada Ada tiga foto aku kirim Oke Next 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 destination Next Next Odek Ini foto waktu anak kamu udah lahir? Udah lahir Kalau ini? Ini juga udah lahir Jadi Yang ini sama ini? Ini memar ini? Di area sesuatu Kalau yang ini aku lagi hamil Di apain? Kalau boleh tau? Ditonjok tanganku dipegang Tapi eh tunggu deh Kalian tuh tinggal di rumah orang tua kan Masa dia bisa Memang apa Mamaku sampe masuk kamar kok Pas kejadian itu ya Mamaku sampe gak terima sih Tapi kamu bisa ditonjok Pasti karena ada faktor Ya jangan yang kamu juga yang Mungkin emosional kali Kalau mukul itu pasti ada sebabnya Kalau kayak gue nih Gue mukul orang pasti ada sebabnya Gak mungkin gak ada sebabnya Gak mungkin gak ada sebabnya Gak mungkin gak ada sebabnya Gak mungkin Dari kamu sendiri permasalahannya apa sih Sampai kamu ditonjok? Permasalahannya sih ini ya Soal handphone Awalnya aku gak Aku tuh sama dia gak pernah periksa-periksa handphone Tapi ada notification kayak gitu Dia bohong Yaudah aku tipikalnya gak Gak gimana ya Emosi tuh ngomong terus Dia mungkin pusing Jadinya dia kayak gitu sama aku Ditonjok begitu? Pas ditonjok kamu ngelawan apa diam aja? Ngelawan sih papi Makanya belajar boxing dong Tapi kalau memang ini terbukti Si cowok itu nonjok kamu Berarti cowok-cowok Orang Eh cowok-cowok yang Mukul cewek Atau main kasar sama cewek Itu tega ya Maksudnya Hati wanita aja Lemah ya Eh tapi ada laki-laki yang pinter juga Dia tidak mau mukul Tapi dia lebih Lebih dengan perkataan Bullying ya Bullying jatohnya ya papi Jaman handphone mu lulu Iya ini lihat lagi fotonya nih Jatohnya jadi bully Bully itu kayak Lebih menyakitkan dibanding Dengan pemukulan Ini lain lagi nih Min Lebih mirip lagi malah papi Lu dosa sama pinjain bohong lu Boong dosa Bener Dia tuh gak suka bohong Yang bohong tuh lu Nah ini foto anak kamu tuh berapa bulannya Ini waktu 5 bulan Kalau ini udah 8 bulan 8 bulan Makin lama makin mirip ya Iya Oke sekarang gini aja Apa yang mau kamu omongin sama El Ryan Kalau di Ah bukan El Ryan namanya Rian Hidayat Oh iya sama Rian Hidayat Ini pasti nonton deh Iya karena kan kita pengen Semua yang terbaik buat kalian Kalau memang dia sudah tidak cinta sama Kamu lagi juga gak usah dipaksa Iya gak usah Coba kan pengen Kamu pengen ada pengakuan kan Iya Oke silahkan mau ngomong apa Dari aku sih sebenernya gak masalah Misalkan di media Dia mau gak mengakui aku lah Gitu ya sebagai istri Tapi tolong anakku gitu Soalnya masa depannya kan masih panjang Takutnya dia tuh melihat Kayak gitu juga Terus diomongin lah baik-baik Jangan suka memutar balikan fakta Oke gitu aja sih papi Belajar dewasa lah Belajar jujur Belajar jujur Karena dengan kejujuran insya Allah Nanti semuanya keberjalan dengan lancar Amin Begitu Oke Pertanyaan saya masih cinta dengan El Ryan Enggak Sedikit pun di dada Enggak Sayang Geli ya bo Iya Murahan ya bo Iya 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 Laki-laki tuh harus punya harga diri juga Jangan juga di obral Yang di obral tuh perempuan Mami juga harus punya harga diri juga Oh harga diri gue setinggi langit Gak ada yang bisa injek harga diri gue Iya Nah Kalau begitu terima kasih buat Nadia Almira Oke Semoga yang terbaik Setelah acara ini kita pengen Ada lagi tabayun atau klarifikasi diantara Tabayun lagi Kamu dengan dia Almira pesanku satu Sesuatu hal yang retak Tidak akan gampang disatukan Atau seaneh bersatu pun Itu akan Aneh Iya Akan gak utuh Jadi semangat aja Tapi para kata kertas yang utuh Dilecek gak bakal jadi Nah Betul Walaupun di setrika tetap aja Oke kita semua serahkan aja emang di atas Terserah yang di atas Apa tadi sama kamu nanti sudah diadaga jalannya Iya terima kasih Buat semuanya Nah kalau begitu Oh terserah yang di atas masih ada Ada dong Oh kirain bungkus Lihat aja TV sebelah Ini lagi tayang Ya udah Kalau begitu Setelah ini ada sesuatu di Jepang Ada sesuatu yang seru di Jepang Iya Ya Nikita Mirzani Sama Dipo Mana gak ada Apakah kamu benar ribut di Jepang itu Gara-gara ada orang ketiga Nih denger ya Kalau ada orang ketiga Orang ketiganya gue telan hidup-hidup Jadi Jangan hati-hati ya Jadi jangan hati-hati ya Pagi-pagi pasti Happy Doa ayo semua Senyumlah sungguh